Hah? Itu... itu gak nyata? Selamat datang di WatchMojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 adegan film yang kamu tidak sadar kalau itu sebenarnya efek CGI. Untuk daftar ini, kita akan membahas momen-momen dan adegan-adegan dari film yang dibuat menggunakan CGI dengan begitu halus. Sehingga para penonton mungkin tidak menyadarinya. Nomor 10 membuat lokasi menjadi lebih menarik, The Wolf of Wall Street. Terlepas dari reputasinya yang dikenal menjunjung tinggi teknik sinematik klasik, sutradara Martin Scorsese telah beradaptasi dengan waktu. Apalagi ketika hal itu membantunya meningkatkan film-filmnya. That's why we at Stratton Oakmont pride ourselves on being the best. Train professionals to guide you through the financial wilderness. The Wolf of Wall Street mungkin tampak seperti film yang mudah dan tidak membutuhkan banyak sentuhan efek visual. Tetapi banyak bagian area yang dibuat ataupun ditambah menggunakan CGI. Mengambil gambar yang ada dan meningkatkan suasananya. We arrived to prison, I was absolutely terrified. Yang paling menonjol adalah gambar terakhir dari minimnya keamanan penjara yang dilengkapi dengan lapangan tenis. Dimana aslinya merupakan gabungan dari beberapa gambar yang disatukan secara bersamaan. Kesuksesan Jordan Belfort menjadi jauh lebih berarti daripada tampilan pertamanya. I can't tell you how excited I am. You should be. Nomor 9 Philadelphia Skyline Sezam Salah satu adegan film yang paling berkesan adalah adegan yang menunjukkan sang superhero memamerkan kemampuannya pada banyak orang di tangga museum seni kota Philadelphia yang terkenal lewat film Rocky. Sang sutradara kesulitan untuk mengamankan lokasi syuting dan bahkan melakukan syuting alternatif di tempat lain. Hey, thanks for showing up at lunch today. Oh, take it easy, bud. What's your problem? Tapi, ketika mereka mendapatkan izin untuk mengambil gambar di sana, cuacanya berkabut. Sehingga cakra wala langit yang ikonik itu tidak terlihat. Untuk memperbaiki ini, cakra wala langitnya dibuat secara digital. Mungkin para sendiman efek tidak dapat menembakkan petir dari tangan mereka. Tetapi mereka mampu melakukan keajaiban di sini. Nomor delapan, San Francisco tahun 70-an, Zodiac. Film thriller menegangkan yang disutradarai oleh David Fincher ini bercerita tentang penyelidikan kasus pembunuhan yang benar-benar terjadi dan belum terpecahkan melibatkan Zodiac Killer di tahun 1970-an di wilayah Teluk, San Francisco. Meskipun set dan kostum berhasil dibuat kembali sesuai dengan periode waktunya, efek visual pun digunakan dengan baik secara detail. Kebanyakan gambar dasarnya membutuhkan pembuatan detail lingkungan 3D yang dilakukan dengan komputer. Dan hasilnya terlihat fantastis di layar. Kalau memungkinkan, Fincher akan mengambil gambar dari adegan pembunuhan pada lokasi aslinya yang membutuhkan beberapa perubahan digital untuk membuat daerah sekitar terlihat persis seperti pada masanya. Apa yang kita lakukan? Satu? Nomor tujuh, jatuh melewati pelafon, Jurassic Park. Jurassic Park adalah film tentang dinosaurus yang berhasil meraih tempat tertinggi semenjak perilisannya. Film ini tampaknya telah memadukan praktikal efek dan CGI dengan sangat baik, sehingga sampai sekarang masih terlihat bagus. Meskipun dinosaurus adalah hal pertama yang muncul di kepala ketika berbicara CGI dari film ini, satu momen yang tidak disadari oleh para penonton adalah CGI yang melibatkan manusia. Ketika diintai oleh Velociraptor, para karakter berlindung di ventilasi. Namun pada satu titik, Lex terjatuh dengan beberapa raptor yang dilihatnya sebelum dia melihat ke arah kamera. Adegan pendek ini diperankan oleh pemeran pengganti untuk menghindarkan artis di bawah umur tersebut dari bahaya. Dan wajahnya digantikan pada pasca produksi. Nomor 6, Kotoran Anjing John Wick John Wick adalah franchise action yang dikenal dengan koreografi praktikalnya. Namun franchise ini juga dikenal dengan CGI yang nyata, terutama bagian darah daripada karakter yang tertembak. Namun salah satu penggunaan CGI yang paling mengherankan dalam film ini atau film apapun adalah adegan ini. Setelah mendapatkan anjing baru dari istrinya yang telah meninggal, John membiarkan anjingnya keluar untuk menyelesaikan urusannya. Yang segera dilakukannya seperti yang dilihat oleh para penonton. Hey! Oh, benar. Ini adalah adegan yang jika tidak kamu perhatikan, maka kamu akan lewatkan. Sulit dipercaya, adegan ini menghabiskan biaya 5 ribu dolar. Hal itu harus dilakukan karena mereka tidak bisa memaksa anjing tersebut untuk melakukannya dengan obat pencahar. Tapi, karena pendeknya adegan ini, menurut kami penggunaan kotoran plastik palsu akan jauh lebih murah. Ketika Ellen mati, saya kehilangan semuanya. Sampai anak itu datang di atas pintu saya. Ketika kematian terakhir untuk isteri saya. Nomor 5, Kostum Quantum Avengers Endgame Mengingat film superhero membutuhkan banyak efek CGI, pasti ada beberapa efek visual yang tidak disadari oleh orang-orang. Meskipun membahas pertarungan CGI Captain America bersama dirinya sendiri cukup menggoda, kami memilih untuk berfokus pada kostum kuantum yang terkenal itu. Dalam rencana mereka untuk mengambil Infinity Stone dari masa lalu, Squad The Avengers mengenakan kostum kuantum perjalanan waktu yang dapat dikenakan hanya dengan menekan sebuah tombol. Banyak yang berasumsi kalau efek CGI mereka hanya sebatas dalam formasi. Faktanya, tidak ada satupun aktor yang menggunakan kostum tersebut dan semua itu direalisasikan menggunakan efek visual. Nomor 4, Usia Logan Logan Film X-Men yang kental dengan aroma western ini menampilkan beberapa momen-momen CGI yang sulit untuk dikenali. Termasuk beberapa adegan di mana wajah Hugh Jackman, sang aktor utama, ditempelkan ke pemeran pengganti. Namun, wajah Jackman lah yang mendapatkan efek paling sulit. Jackman adalah pria yang sangat tampan dalam kehidupan nyata. Jadi, menurut kami, beberapa trik harus digunakan di tempat kerja untuk membuatnya terlihat lebih tua. Tetapi, meskipun membuat Logan terlihat lebih tua berhasil dilakukan dengan make-up, namun wajahnya yang kasar dan tampak lelah dibuat dengan menggunakan CGI. Nomor 3, Truk Terbalik The Dark Knight Christopher Nolan seringkali menggunakan praktikal efek dalam filmnya. Namun, dia memanfaatkan CGI untuk membuat beberapa momen menjadi lebih efektif. Salah satu momen terjadi dalam adegan yang terkenal, di mana Batman dan Joker memainkan permainan yang berbahaya. Batman menggunakan Batcycle, dan Joker menggunakan kendaraan semi-truck. Setelah Batman mengikat truk menggunakan kabel, kendaraan besar tersebut terbalik sempurna secara mengagumkan. Dia menang! Meskipun menggunakan truk sungguhan, penggulingan itu dibantu dengan piston yang berada di bawah truk yang kemudian dihapus pada pasca produksi untuk membuat ilusi menjadi sempurna. Nomor 2, Figuran Iron Man Iron Man 3 Sepanjang film Iron Man ketiga, Tony Stark tidak menggunakan armor yang telah menjadi alter ego dari dirinya sendiri. Dan ini membuatnya hampir mati. Sebagai gantinya, dia menggunakan versi remote control. Hidup memang benar mengikuti karya seni, setidaknya begitulah yang ditampilkan oleh film ini. Pada satu waktu, aktor Robert Downey Jr. mengalami patah pergelangan kaki yang membuatnya tidak bisa melakukan beberapa adegan. Untuk mengatasi ini, maka digunakanlah pemeran pengganti. Wajah dan penampilan Downey dilayer pada bagian atas pemeran pengganti untuk beberapa adegan seperti adegan I Am Iron Man terakhir yang terkenal. Prosesnya begitu apik, sampai-sampai butuh kejeniusan level Stark untuk melihatnya tanpa bantuan. Sebelum menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions. Ini Classical Clive with Classical Drive, so why don't you forget about the pearls of flying? Settle back and let this music calm you down. Did they mention that I haven't been tagged in 30 years because they suck at this game? Extensibly. Never been tagged, just saying. Is there any way to make this a fair fight? Jump out and swim. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bell untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi di sebagian video atau pada semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan kamu ke bagian pengaturan dan nyalakan notifikasi. Nomor 1. Peningkatan Adegan Kejar-Kejaran Mad Max Fury Road Film post-apokaliptik yang mendebarkan ini adalah salah satu film aksi paling terkenal dalam beberapa tahun belakangan. Baik itu karena aksinya ataupun efek praktikalnya. Bahkan, film seperti Mad Max Fury Road butuh sedikit sentuhan. Selain koreksi warna yang memberikan tone oranye yang khas dalam sepanjang film, banyak adegan pengejaran mobil dalam film memperlihatkan landscape yang diwujudkan dengan CGI. Ngarai dan daratan berdebu pun semuanya dibuat oleh visual efek artis, termasuk beberapa adegan pengejaran yang digabungkan untuk memasukkan lebih banyak kendaraan. Meskipun begitu, menurut kami hasilnya sangatlah bagus. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari WatchMojo Indonesia. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Terima kasih telah menonton!